Kepala Bidam Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan septic tank tahun anggaran 2018 dengan kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Wilhemus Selingitubun didampingi wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat bitono donasi sistem pidana khusus kejaksaan tinggi Papua Barat Syarifudin melakukan penetapan tersangka berinisial MNU selaku pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidam Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan septic tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran miliaran rupiah bersumber dari dana alokasi khusus anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat dengan pelaksanaan pekerja PT. Arga Papua Jayai dan melibatkan kelompok swadaya masyarakat berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp4.112.640.278,61 rupiah Sebelum ditangani Kejaksan Tinggi Papua Barat Lingitubun mengatakan kasus ini ditangani oleh Kejaksan Tinggi Papua melalui sidang praperadilan di pengadilan negeri Jayapura namun dalam prosesnya tersangka lolos dikarenakan Kejaksan Tinggi Papua belum mendapati audit investigasi BPKP Sementara 2019 sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dan pada hari ini dilakukan pemeriksaan Kasus itu yang segerinya dikirim ke Kejaksan Tinggi Papua dulunya kasusnya kasus sampai Papua kemudian sedikit pula kasus itu berdaap yang pada waktu kehadapan peniksa tersangka itu pernah diunakan oleh pengadilan karena masalahnya adalah kasus itu dia belum kemeriksaan kemeriksaan ke dalam negara yang belum dikasihkan Sementara itu asisten pidana khusus Kejaksan Tinggi Papua Barat Syarif Udin, bahwa tersangka merupakan orang yang melakukan pengadaan septic tank di Raja 4 namun realitanya di lapangan tidak sesuai dengan kinerjanya sehingga didapati kerugian negara lebih dari 4 miliar rupiah. Berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Gejak Santi Papua Barat maka tersangka dengan inisial MNU ditetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian untuk mempercepat proses penanganan perkara tersebut di persidangan, maka terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari mulai 15 Februari hingga 6 Maret 2021 di lapas kelas 2B Manokwari. Gemelin Bangun mengabarkan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!